Hai Gadget Lover, Assalamualaikum dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire di meja Mbak Gadget sudah ada Infinix Note 7 atau Note 7 dan di Infinix Note 7 atau Note 7 ini banyak banget hal-hal baru teknologi yang disematkan di Infinix Note 7 ini apa aja itu nanti akan kita bahas sama-sama tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung dulu channel YouTube Gadget Empire dengan cara klik thumbs up, subscribe dan di-share channel YouTube Gadget Empire oke Gadget Lover langsung aja Mbak Gadget buka disini masih segel, semuanya masih segel Bismillahirrahmanirrahim oke ini dia device-nya Bismillah oh kinclong banget Infinix itu identik dengan warna-warna kinclong ya dan ini warnanya hijau dengan gradasi warna biru juga ini keren desainnya beda dari yang lain tuh kalian bisa lihat tuh ya gradasi warnanya ada hijaunya, ada birunya, ada Toskanya tuh kalau diputer-puter kalian bisa lihat potongannya keren, keren banget ada sedikit perbaikan di logo Infinix nah kalau kemarin di Infinix Note 7 Lite kayaknya cuman di-stempel doang disini udah eksklusif banget jadi dia kayak ada di dalam lapisan si casingnya terus desain kameranya juga nggak kayak desain-desain kamera smartphone kebanyakan saat ini yang cuman lurus atau kotak aja gitu ya dia bulat walaupun penempatan kameranya tetap segi 4 di dalamnya oke kita beralih ke bagian depan dan ini Mbak Gadget lepasin dulu layarnya lega banget ya karena Infinix O display-nya itu kecil banget jadi bikin layar itu kelihatan full dan lega banget oke nanti akan kita bahas mengenai smartphone-nya lebih lanjut kita lihat dulu kelengkapannya dapet apa aja setelah tadi device-nya Mbak Gadget dapet SIM Ejector screen protector untuk layar cara mengaktifkan X-Club terus Mbak Gadget dapet silicon case terus selanjutnya Mbak Gadget dapet adaptor terus Mbak Gadget dapet kabel untuk pengisian dayanya kabelnya ini sayangnya masih menggunakan micro USB habis nggak ada lagi jadi dia belum dapet hands-free jadi kalian harus beli hands-free tambahan oke ini mau Mbak Gadget beresin dulu ya biar enak nge-review-nya nah udah rapi nih Gadget Lover langsung aja kita quick review bersama mengenai Infinix Note 7 ini kelebihan dan kekurangannya kelebihan pertama menurun Mbak Gadget ada dari looks dan feel yang berbeda dari yang lainnya meski ukuran layar mendekati 7 inch tapi Infinix Note 7 ini masih nyaman digenggam dan gak kegedean di saku atau di tas Mbak Gadget yang kecil anti mainstream banget kalau menurun Mbak Gadget sih warna hijaunya punya aksen gradasi yang ekecing dengan pola lengkungan yang keren saat terkena pantulan cahaya terlihat warna gradasi pelangi di bodinya ini jadi kalau para pencinta Infinix beli Infinix Note 7 ini dari jauh udah ketahuan lah kalau ini memang desainnya Infinix untuk fingerprint sensor sudah dipindahkan ke bagian samping sehingga bodi lebih clean dan akses fingerprint jadi jauh lebih cepat dan nyaman tapi buat yang suka pakai smartphone kecil mungkin agak kurang nyaman pakai Infinix Note 7 ini ukuran bodinya yang bongsor lebih besar dari iPhone 11 Pro Max namun punya ketebalan yang cukup tipis meski baterainya tergolong besar tapi buat yang suka pakai smartphone dengan satu tangan gak usah khawatir karena ada one hand mode buat akses yang lebih gampang nah kelebihan kedua ada di desain layar yang diusung dengan menggunakan Infiniti O Display selain looksnya kekinian karena terlihat gak ada notch di layar view area jadi lebih lebar ditambah dengan sekeliling bezel yang cukup tipis panel layarnya menggunakan IPS LCD dengan resolusi HD Plus meski layarnya lebar kita harus cukup puas menonton video YouTube di resolusi 720p kepadatan pikselnya gak gitu tinggi karena ukuran layar yang lebih lebar dengan resolusi HD Plus tapi video HD masih nyaman kok untuk ditonton maksimum brightnessnya juga cukup tinggi di 480 nits jadi masih nyaman digunakan di bawah sinar matahari adanya perlindungan Corning Gorilla Glass di layarnya ini jadi nilai lebih juga di Infinix Note 7 dibandingkan smartphone lain di range harganya kelebihan ketiga yang jadi unggulan di Infinix Note 7 ini adalah chipset yang digunakan yaitu Mediatek Helio G70 Infinix Note 7 ini jadi smartphone Infinix pertama yang menggunakan chipset ini setelah sebelumnya selalu menggunakan Mediatek Helio P22 chipset Mediatek Helio G70 ini sangat powerful di kelasnya chipset ini hadir dengan octa-core prosesor hingga 2.0 GHz dan GPU Mali G52 ditambah dengan RAM 6GB dan Storage 128GB untuk multitasking dan gaming bisa jadi pilihan terbaik di kelas harganya skor Antutu mencapai Rp194.000 dan saat dites main PUBG Mobile bagai jet nyaman main game di settingan grafis mentok di HD dan frame rate high touch sensing cukup responsif dan grafis terasa smooth buat yang suka main game balap bagai jet juga tes gaming main asphalt extreme dan experience main game di Infinix Note 7 ini enak banget jarang banget ketemu frame drop dan grafisnya cukup detail kelebihan keempat ada di audionya experience main gaming ataupun nonton film berasa maksimal karena Infinix Note 7 ini dilengkapi juga dengan dual stereo speaker yang dilengkapi juga dengan DTS audio sehingga suara lebih menggelegar penempatan speakernya juga pas dan di menu setting kita juga bisa dengan cepat mengganti equalizer suara sesuai dengan keinginan kita nah hal yang kelima yang bagai jet suka di Infinix Note 7 ini ada di user experience di XOS Dolphin versi 6.1 berbasis Android 10 yang cukup lengkap selain proses unlock yang cepat dengan fingerprint dan fast unlocknya bagai jet juga suka dengan kemudahan modifikasi home screen theme dan iconnya yang baru di Infinix Note 7 ini adanya aplikasi X-Boy yang menggunakan teknologi AR untuk memunculkan X-Boy dengan animasi yang cukup menarik dan untuk memaksimalkan experience gaming game mode tetap jadi andalan di Infinix Note 7 ini fitur magic buttonnya ngebantu banget buat main jadi lebih pro karena tombol volume bisa kita jadikan trigger button tema yang disediakan juga beragam dan bisa pilih sesuai keinginan banyak banget fitur XOS nya ini yang bisa gadget lover maksimalkan untuk penggunaan smartphone yang lebih efisien seperti freezer folder, smart panel, social turbo, digital welding tools, dan battery lab keenam, baterai 5000 mAh yang digunakan di Infinix Note 7 ini benar-benar awet dan tahan lama dengan memaksimalkan fitur AI power saving dan bantuan chipset serta layar yang hemat daya Infinix Note 7 ini bisa bertahan 4 hingga 5 hari untuk pemakaian sosial media dan sesekali main game dan pengetesan menonton looping video HD menggunakan SIM card aktif dan brightness 50% bisa bertahan hingga 14 jam untuk pengisian dayanya Infinix Note 7 ini sudah mendukung quick charge dengan adapter charge bawaan 18W sayangnya port yang digunakan masih micro USB mengisi penuh daya membutuhkan waktu 2 jam 25 menit untuk kelebihan ketujuh di Infinix Note 7 ini adalah fitur kamera yang lengkap hadir dengan quad camera 48MP peningkatan kualitas hasil foto cukup signifikan di Infinix Note 7 selain bisa capture dengan resolusi besar 48MP kita bisa meng-capture foto makro dengan jarak fokus 4 cm AI beauty bisa kita aktifkan untuk memperhalus wajah tapi tidak cuma wajah kita juga bisa mengubah bentuk tubuh dengan fitur AI di kameranya ini dengan depth sensornya kita bisa capture foto bokeh dengan aperture yang bisa diatur sesuai dengan hasil yang diinginkan untuk level bokehnya tapi yang cukup signifikan menurut Mbak Gadget adalah adanya Super Night Mode yang bisa meng-capture foto lebih jelas dan detail di kondisi minim cahaya atau pada saat malam hari dengan paduan lensa 48MP dan low light sensornya Infinix Note 7 bisa menghasilkan foto yang jelas dan detail di kondisi malam sayangnya tidak ada menu Pro Mode untuk mengatur sendiri fokus, aperture, shutter speed, dan sebagainya pengambilan video dengan kamera utamanya mendukung hingga 1080p terdapat juga fitur anti-shake video untuk hasil video yang lebih stabil tanpa gimbal terdapat juga mode short video untuk Instagram Story atau TikTok dan slow motion untuk membuat video yang lebih sinematik dan dramatis dengan kamera depan 16MP-nya hasil selfie tidak kalah bagus dengan kualitas kamera utamanya AI beauty dan portrait mode bisa digunakan di kamera depannya terdapat juga AR shot untuk membuat karakter emoji atau hewan menggantikan muka kita pada saat video call yang baru di Infinix Note 7 ini ada wait selfie jadi pas kita groovy area capture lebih luas lagi pengambilan video dengan kamera selfie juga mendukung hingga 1080p dan anti-shake video bisa diaktifkan juga di kamera depannya ini berikut adalah rekap 7 kelebihan Infinix Note 7 dan kekurangannya juga nah jadi gimana nih Gadget Lover mengenai Infinix Note 7 ini atau Note 7 ini buat kalian yang pengen banget mendapatkan Infinix Note 7 ini link pembeliannya sudah mbak Gadget taruh di bawah oke silahkan klik di situ oke jadi gimana nih menurut Gadget Lover untuk Infinix Note 7 ini worth it gak sih untuk dibeli dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentunya dan yang pasti kita akan berdiskusi bersama di bawah silahkan kalian tinggalkan komentarnya ya oke sepertinya mbak Gadget harus pamit undur diri dulu wassalamualaikum sampai ketemu di next review smartphone Gadget berikutnya daaah assalamualaikum